Kita masuk pada bagian kedua dari moral development. Pada bagian kedua ini kita akan membahas mengenai moral behavior. Moral behavior ini adalah proses dasar yang bertanggung jawab terhadap perilaku moral. Seperti sifat alami untuk melakukan kendali diri. Pada moral behavior ini ada basic processes, resistance to temptation and self-control, serta teori sosial kognitif. Pada basic proses ini sebenarnya yang digunakan adalah prinsip belajar. Jadi ada reinforcement, punishment, dan imitasi. Di sini dijelaskan bahwa bagaimana agar seorang anak bisa memiliki perilaku moral, salah satunya adalah dengan cara belajar. Belajar dengan cara apa? Yaitu kalau misalnya dia melakukan suatu kesalahan, ada hukumannya, ataupun ada reward negatif, ataupun ada reinforcement positif jika dia melakukan hal yang benar. Serta anak akan melihat orang tua sebagai model ataupun orang-orang yang ada di lingkungannya sebagai model dan melakukan imitasi atau meniru perilaku moral dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perilaku moral ini sangat tergantung dari lingkungan keluarga. Dan perilaku moral juga tergantung pada situasi. Apa maksudnya tergantung pada situasi? Nah, semakin konsisten pembelajaran, maka semakin mudah untuk membentuk perilaku moral pada anak. Dan anak juga akan lihat bahwa ternyata perilaku moral itu tidak selalu sama. Tapi akan sangat tergantung pada situasi yang dihadapi oleh seseorang. Nah, kemudian juga pada perilaku moral ini dilihat bagaimana kemampuan anak untuk bisa menahan diri, mengendalikan diri dari godaan. Godaannya apa? Itu bisa macam-macam. Nah, bagaimana seseorang anak bisa mengelola diri atau mengendalikan diri? Itu ternyata menurut Michelle sangat tergantung pada faktor kognitif yang dimiliki oleh anak. Semakin baik kemampuan walking memorinya, semakin baik pula ia bisa melakukan kendali diri. Nah, kemudian pada teori kognitif sosial, ini diceritakan mengenai kompetensi moral dengan performance moral. Kalau kompetensi moral itu adalah kemampuan untuk memperlihatkan atau menampilkan perilaku moral. Sedangkan kalau misalnya moral performance itu bagaimana perilaku moral ini ditampilkan pada situasi yang spesifik. Dan itu akan sangat tergantung pada motivasi dan reward yang diperoleh atau diterima oleh seorang anak. Bandura mengatakan bahwa perkembangan moral itu memang akan lebih mudah dipahami sebagai kombinasi faktor sosial dan juga kemampuan kognisi seseorang anak. Terutama jika yang melibatkan kontrol diri. Itu sejalan seperti apa yang dikatakan oleh Michelle, bahwa self-control itu sangat dipengaruhi oleh faktor kognitif. Nah, apa maksudnya perkembangan moral lebih mudah dipahami sebagai kombinasi faktor sosial dan kognitif atau kognisi? Karena anak yang memiliki kemampuan kognisi yang lebih matang, pada anak yang bisa lebih besar, dan sudah memiliki pengalaman sosial yang lebih banyak, maka perilaku moralnya juga bisa menyesuaikan dengan harapan dari lingkungan sosialnya tersebut. Karena dia menerima feedback ataupun umpan balik dari lingkungan sosial, dan kemudian dia talar, dia pergunakan moral thought-nya, dia pergunakan penularan moralnya untuk bisa menentukan perilaku moral seperti apa sih yang diizinkan, yang direstui oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pada anak-anak yang lebih besar, katakan misalnya mereka bisa atau mulai melakukan pengandalian diri untuk tidak, misalnya nangis berguling-guling gitu ya, karena dia tahu bahwa ketika dia, dari pengalaman, ketika dia menangis berguling-guling, itu tidak disukai oleh lingkungan sosialnya, dan secara kognisi dia bisa mencari cara lain untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia tahu jika dia bersikap manis, dia bisa mendapatkan atau memperoleh apa yang diinginkannya. Itu kenapa dikatakan pada teori kognitif sosial, bahwa perkembangan moral ini bisa dipahami kalau misalnya kita memahami faktor sosial dan kognisinya. Bagian keempat adalah mengenai moral feeling, atau perasaan moral. Nah, pada perasaan moral ini yang dibahas lebih pada bagaimana peran emosi pada perkembangan moral. Nah, tadi dikatakan bahwa ada tiga dimensi dari perkembangan moral. Moral thought, moral behavior, dan moral feeling. Nah, moral feeling ini adalah terkait dengan emosi-emosi yang dirasakan. Tadi dikatakan bahwa sangat tergantung dengan kemampuan penelaran moralnya, tapi juga walaupun dia memiliki kemampuan penelaran, tapi mungkin perilakunya tidak seperti yang bisa dia talar itu. Nah, apa yang menyebabkan berbeda salah satunya adalah moral feeling gitu ya. Karena emosinya bisa mempengaruhi cara penelarannya, sehingga perilakunya itu tidak mencerminkan kemampuan penelaran moralnya. Nah, bagaimana hal ini terjadi? Kalau misalnya kita melihat dari teori psikoanalisis, psikoanalisa, Freud mengatakan bahwa anak-anak itu kan takut kehilangan cinta orang tuanya, gitu ya. Takut dihukum oleh orang tuanya, apalagi mereka takut dihukum karena mereka memiliki ketertarikan seksual kepada orang tua yang berbeda jenis. Nah, oleh karena itu, mereka menjadi lebih obedience, mereka menjadi lebih patuh, agar menghindari hukuman untuk mengurangi kecemasan mereka dan agar mereka tetap mendapatkan kesihatan orang tua, anak menjadi mengidentifikasikan diri dengan orang tua yang sama jenis. Misalnya, anak perempuan dengan ibunya atau anak laki-laki dengan bapaknya. Nah, dengan mengidentifikasikan dengan orang tua yang sama jenis kelaminnya, maka anak-anak mulai menginternalisasikan standar-standar berlaku orang tua. Mulai menginternalisasikan aturan-aturan yang berlaku yang dicontohkan oleh orang tua. Jadi, apa baiknya, apa baik dan benar, gitu ya. Maaf, ada yang benar dan salah, gitu ya. Sehingga, dan biasanya berlaku orang tua sih sudah mencerminkan sesuai dengan aturan sosial, ya. Kecuali pada beberapa orang tua tertentu. Nah, dengan mereka melakukan internalisasi tersebut, maka muncullah atau terbangunlah supra-ego. Nah, dari supra-ego itu ada ego yang ideal dan konscience itu mulai tumbuh. Bagaimana nuraninya mulai tumbuh, gitu ya. Nah, dengan adanya ego ideal, menurut Freud, anak bisa menyampaikan rasa bangganan mulai pribadi saat anak berlaku sesuai standar yang ideal dan disetujui oleh orang tua, gitu ya. Dan konscience atau hati nurani itu berkembang, akan menghukum anak kalau misalnya anak tidak melakukan berlaku yang disetujui oleh orang tua, gitu ya. Sehingga konscience ini bisa menyebabkan anak merasa bersalah dan merasa tidak berharga. Nah, selain dengan perasaan yang dimiliki oleh anak ini, maka anak mulai mengembangkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan moral atau yang diharapkan sesuai dengan aturan sosial yang berlaku. Nah, selain dari teori psikoanalisa, juga dikatakan bahwa anak itu memiliki empati atau sudah memiliki empati sejak masih kecil. Sejak dari awal mereka bayi ya usia satu tahunan. Nah, empati ini kan satu respon afektif kepada perasaan orang lain yang direspon dengan rasa atau emosi yang sama dengan perasaan orang lain tersebut, gitu ya. Nah, dikatakan bahwa empati ini memiliki komponen kognitif. Apa maksudnya? Karena empati ini akan berkembang, akan mewujud, itu sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Karena dengan anak melihat ataupun mempersepsi apa yang dialami oleh orang lain, maka anak mulai merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut, gitu ya. Nah, pada awalnya, pada usia-usia bayi, usia satu tahun, gitu ya, anak itu memiliki empati global, global empati, gitu ya. Nah, pada global empati ini, semuanya itu adalah dirasakan, apa yang dirasakan oleh orang lain itu adalah perasaan saya juga. Jadi, anak belum bisa atau bayi belum bisa membedakan antara perasaan orang lain dengan perasaannya dia sendiri. Jadi, itu kenapa pada anak usia satu tahun atau dua tahun, gitu ya, ketika melihat temannya menangis, dia juga ikut menangis, ikut sedih, dan ikut merasakan perasaan yang sama seperti temannya, even though dia nggak tahu apa sih yang menyebabkan temannya itu atau bayi lain itu berperilaku atau menangis seperti yang dia lihat, gitu ya. Dia hanya melihat bahwa ada seseorang yang sedih, saya juga ikut sedih. Dan dia tidak tahu bahwa emosi orang lain itu terpisah dengan emosinya dia. Itu yang dikatakan sebagai global empati. Nah, William Damon kemudian dari, dia membuat tahapan dari perkembangan empati, gitu ya. Nah, menurut Damon, ada empat tahapan perkembangan empati dari anak, yaitu yang tadi di early infancy atau di masa bayi diindikan dengan karakteristik dari global empati, gitu ya. Dia nggak bisa membedakan antara feelingnya dia sendiri ataupun kebutuhan dia dan orang lain itu nggak ada bedanya, gitu ya. Kemudian pada usia 1-2 tahun, dia sudah mulai, dia masih belum bisa membedakan sih ya antara perasaan nggak nyaman, melihat orang lain yang stres, gitu ya. Dan itu diambil oleh dia dan dia nggak bisa membedakan antara ketidak, apa namanya, ketidakhappian seseorang dengan ketidakhappian dirinya. Kemudian pada anak awal, anak sudah mulai pelan-pelan bisa membedakan bahwa setiap sudut pandang orang itu unik. Jadi kalau misalnya ingat di PRH 1, ada kemampuan kognisi anak self, apa, perspective taking ya, di mana anak bisa melihat bahwa orang lain dan saya punya sudut pandang yang berbeda. Nah, dengan kemampuan itu, maka anak juga sudah mulai melihat bahwa jika orang lain distres, itu dia tidak harus juga merasakan distres, dia juga dia akan melihat kenapa orang lain itu distres, gitu ya. Dan dia sudah mulai bisa membedakan perasaan dia dan perasaan orang lain itu berbeda. gitu ya. Nah, pada usia 10 sampai dengan 12 tahun, maka perkembangan empati ini menjadi semakin lebih matang, di mana anak-anak mulai bisa merasakan empati pada orang yang tidak beruntung, gitu ya. Apakah karena miskin, tidak disabilitas, gitu ya. Ataupun karena terkucilkan, misalnya gitu. Nah, setelah itu pada usia remaja, sensitivitas ini semakin tajam dan semakin bisa mengembangkan kemampuan anak untuk apa ya namanya mau atau bersedia melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya humanitarian atau menolong orang lain. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan moral personality. Kalau tadi tiga thought, behavior, dan feelings ini adalah domain-domain yang ada pada perkembangan moral. Nah, itu semua kemudian juga di membentuk satu moral personality. Apa itu moral personality? Ditandai dengan adanya moral identity, moral karakter, dan moral eksemplar. Jadi, bagaimana sih membentuk kepribadian yang bermoral ini? Hal ini ditentukan oleh tiga hal ini. Identitas, karakter, dan eksemplar. Moral identitas ini sendiri dikatakan bahwa individu itu memiliki moral identitas identitas yang menjadi sentral bagi kehidupan mereka. Nah, dengan dia memiliki satu identitas bahwa saya ini seseorang yang katakan bermoral dan berkomitmen terhadap identitas hal tersebut, itu bisa mengembangkan moral identitas seseorang. Jadi, kalau misalnya katakan kalau misalnya saya mencontek, maka saya adalah orang yang korupsi. Saya orang tidak jujur, sehingga akan membuat identitas self saya itu menjadi terganggu. Sementara, kenapa bisa terganggu? Karena saya menganggap identitas diri saya adalah orang yang jujur. Nah, dengan ada identitas-identitas bahwa katakan identitas saya sebagai seorang apa namanya yang terhormat tidak akan membuat saya melakukan pencurian atau pengutilan misalnya. Yang menjadi sentral dari identitas mereka adalah responsibilitas mereka terhadap satu moral terbentuk, satu identitas tertentu. Sehingga terbentuklah identitas moral sesuai dengan karakter seseorang tersebut. Dengan identitasnya. Dengan identitas maafnya bukan dengan karakter. Sedangkan kalau moral karakter itu melibatkan dari kekuatan dari keteguhan, kemampuan untuk menghadapi rintangan, menghadapi tantangan, sehingga jika seseorang memiliki karakter yang katakan lebih baik, lebih mampu menghadapi atau mengatasi tantangan, lebih persisten, maka dikatakan dia mengembangkan moral karakter. Dan tentunya itu juga dibantu oleh adanya moral exemplars. Jadi perkembangan personality seseorang itu tidak hanya tergantung pada identitasnya dia atau karakter yang dia milikinya, tetapi juga contoh yang diberikan dari lingkungannya. Dengan adanya moral exemplar maka identitas, karakter itu jadi satu set virtues atau satu set nilai yang bisa menggambarkan moral excellence dan komitmen. Oleh karena itu dalam pembentukan moral, personality atau kepribadian moral penting ketiga hal ini. Harus ada exemplarnya atau contohnya kemudian bagaimana dia melatih karakter agar dia bisa mengatasi tantangan sehingga dia bisa menahan diri, melakukan pengendalian diri, dan bagaimana identitas atau self-identity yang dimiliki olehnya bisa membuat ia menyesuaikan perilakunya, perilaku moralnya dengan identitas yang dimiliki. Sehingga terbentuklah dari moral identity, karakter dan exemplar ini terbentuklah satu moral personality yang diharapkan. Baik, ini merupakan akhir dari bagian dua. Silahkan Anda lanjutkan pada bagian yang ketiga. berikutnya. Terima kasih.